Kali ini saya akan mengumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan program sedekah beasiswa untuk orang-orang yang membutuhkan atau siasiswa-siswa yang membutuhkan yang punya tunggakan di sekolah maupun di pesantren yang dari kemarin beberapa orang sudah masuk ke kami, ke admin kami, akan tetapi menurut persaratan yang sudah kami siapkan hanya satu orang yang memenuhi persaratan dengan tepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obi, salam jedor dari CV Ahas Odor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin? Ingat Ahas Odor tentunya Oke, kali ini saya akan mengumumkan siapa saja yang berhak mendapatkan program sedekah beasiswa untuk orang-orang yang membutuhkan atau siasiswa-siswa yang membutuhkan yang punya tunggakan di sekolah maupun di pesantren Yang dari kemarin beberapa orang sudah masuk ke kami, ke admin kami, akan tetapi menurut persaratan yang sudah kami siapkan hanya satu orang yang memenuhi persaratan dengan tepat Oke, siapa itu? Simak videonya sampai akhir, sebelumnya saya akan menerangkan tentang perbedaan senapan angin semi CNC dan full CNC Karena disini banyak yang tidak tahu, bahkan ada beberapa komentar di channel sebelah yang notabene tidak tahu benar gitu loh Oke, mesinnya seperti apa, terus cara pengerjaannya seperti apa, sehingga harganya itu ternyata beda jauh Kalau di CVS Odor antara semi CNC dan full CNC bedanya tidak terlalu jauh Kenapa seperti itu? Kenapa full CNC harus mahal dan di CVS Odor tidak terlalu mahal? Seperti apa? Sebabnya, oke kita bahas Dan sebelum kita bahas, akan saya terangkan lagi ke program sedekah yang akan kita umumkan Yaitu, syaratnya apa sih, syaratnya apa saja sih yang ikut di program sedekah, beasiswa, amal, sodor Untuk bulan kemarin atau bulan ini ya, maksud saya bulan Februari Itu kita keluarkan 4 juta sebenarnya, 4 juta untuk 4 orang yang beruntung Syarat yang ketentuannya, satu yaitu keterangan dari sekolah dengan bertanda tangan atau stempel resmi dari sekolah Misalnya kawan-kawan punya anak yang nunggak di sekolahan Minta surat keterangan tugakannya dari sekolah Terus diberikan kepada kami ya, dengan stempel resmi atau tanda tangan dari kepada sekolah Yang kedua adalah bukti foto SPP SPP-nya dari sekolah mana sesuaikan dengan surat keterangan yang diberikan kepada kami Di SPP itu kan tertera, misalnya sekolah bakti Nusantara seumpamanya Ya harus sesuai, kan gitu Yang kedua adalah foto anak bersama guru Yang ketiga ya, nomor keempat WA dari sekolah Karena nanti kita akan verifikasi dari sekolahnya Yang kelima adalah nomor rekening dari kepala sekolah Atau jika ada dari sekolah tersebut Karena nanti kami akan transfer langsung kepada yang bersangkutan Yaitu sekolah atau kepala sekolahnya Tidak bisa ke nomor rekening bapaknya atau rekening pribadi Seperti itu kawan Oke, kita lanjutkan Untuk senapan dengan cember Karena cembernya ya pastinya yang CNC, full CNC itu adalah cembernya Tidak popornya atau yang lainnya Senapan dengan cember semi CNC Seperti yang ada di sini Ini juga semi CNC, kalau yang di sana itu full CNC Cember dengan semi CNC Apa sih yang disebut dengan semi CNC? Semi CNC adalah untuk kember luarnya Luarnya seperti ini Ini menggunakan mesin CNC Mesin CNC itu apa? Mesin yang dioperasikan menggunakan komputer Mesinnya besar sekali Terus bedanya apa dengan router CNC? Sama Router CNC, ya mesin CNC itu Mesin CNC sama router CNC itu sama saja Mesinnya sama Cuma ada yang besar dan ada yang kecil Seperti itu kawan Kalau yang digunakan di CVI Sodor Kebanyakan kita menggunakan router yang besar Sehingga dia lebih rapi Dan lebih Bagus lah Lebih presisi Dan bedanya apa dengan yang full CNC? Untuk full CNC Untuk full CNC Luarnya menggunakan mesin CNC Dan Dalamnya Seperti lubang drat Terus lubang Peluru Lubang semuanya itu menggunakan mesin CNC Sehingga tingkat Kepresisiannya itu lebih Bagus sekali Dan lebih terjamin Hanya itu saja Jadi Kenapa Yang semi Yang semi CNC dan full CNC Perbedaannya sangat Tinggi sekali Sangat Jauh sekali Saya juga bingung ya Kenapa di luaran Selain di CVI Sodor Seperti ini ya Ini Bucap Ini destate ya Kalau destate ini Semi CNC Yang full CNC Ada yang harganya sampai 4 juta Setengah 5 juta Saya juga bingung ya Kenapa Sampai segitunya Sedangkan di CVI Sodor Hanya 3 juta 500 Karena Mungkin ya Mungkin Ini saya gak bisa Memastikan Mungkin produknya sedikit-sedikit Sehingga Ke CNC nya itu Jatuhnya lebih mahal Seperti itu Kalau full CNC Di CVI Sodor Kebanyakan Kebanyakan Memang harganya lebih murah Karena apa Kita produksi Minimal 30 unit Satu kali Produksi Jadi Jatuhnya lebih murah Misalnya kita itu Ke Pengrajin Baju ya Kalau custom Satu-satu Pasti jatuhnya lebih mahal Tapi Kalau kita itu Langsung ke Ke Kopenh Konveksi Beli bajunya Buatnya baju lebih besar Partainya Maksudnya lebih banyak Pasti jatuhnya lebih Murah Hanya itu kawan Ya Kalau di CVI Sodor Full CNC Hanya 3,5 Kalau untuk yang Semi CNC Ada beberapa Macem ya Ada yang Kalau di estate ini Piroi 3 juta ya 3 juta 300 Piroi Ya aku lali Sorry 3 juta 300 Yang full CNC Cuman 3 juta 500 Bedanya Cuman 200 ribu Terus Ada yang Cuman 2 juta 700 Ada yang Malabar itu 3 juta 100 Itu bukan Letaknya Perbedaannya Di CNC Nya Atau mesin CNC Nya Tapi dari Bahannya Terus Untuk Apa ini Sultan Untuk predator Sultan sama Mahameru Kenapa lebih mahal Bukan dari CNC Nya Tapi dari Bahannya Ya Karena bahan Yang digunakan Pada Senapan Sultan Mahameru Terus Rinjani Dan juga Sundelbolong Itu menggunakan Dural seri 7 Tingkat Kesulitannya Dan tingkat Pisau yang Digunakan Saat Grafir Di CNC Itu Lebih Tajam Dan Alatnya Lebih khusus Seperti itu Karena Dural seri 7 Itu Dia lebih sulit Digunakan Lebih sulit Dikerjakan Bukan Pada Alatnya Tapi pada Bahannya Untuk Mahameru Sendiri Dia Untuk Larasnya Terus Cambernya Dan lain-lainnya Semuanya Memang beda Ketebalannya Juga beda Makanya Harganya DCVA Sodor Untuk Jenis predator Dia lebih Tinggi Dan Untuk Yang Sultan Dan Untuk Yang Rinjani Bahannya Lebih Kecil Hanya Itu Saja Oke Kawan Oke Untuk Kawan-kawan Yang penasaran Dengan Mahameru Insyaallah Kurang Lebih Satu Dua Mingguan Lagi Jadi Karena Memang Produknya Lama Ini Sudah Ada Satu Bulanan Kosong Mahameru Sama Sultannya Kosong Kalau Sultan Kita Menggunakan Laras Polimek Kalau Untuk Sultan Kalau Untuk Mahameru Itu Di atasnya Sedikit Lagi Ada Beda Lagi Kalau Untuk Dystate Dan Malabar Itu Kita Menggunakan Laras H2S Dan Di atasnya Ada Beberapa Tingkatan Misalnya H2S Pun Itu Ada Beberapa Tingkatan Tidak Semua H2S Itu Bagus Ada Kita Pilah Pilah Lagi Dan Kita Seleksi Lagi Oleh Karena Itu Di CVS Sodor Menggunakan Tiga Cara Atau Tiga Tes Akurasi Mulai Dari Tim Produksi Kita Sudah Dites Dipilih Laras Nya Nampak Sini Kita Tes Lagi Kalau Masuk Kita Naikkan Seperti Ini Kalau Belum Masuk Kita Masih Bawah Seperti Ini Semuanya Kita Tes Dan Barang Sebelum Kita Kirim Kita Tes Lagi Seperti Itu Kawan Kalau Untuk Senapan Di CVS Sodor Kebanyakan Masalahnya Bukan Dilaras Laras Dan Akurasi Itu Adalah Nyawa Dari Sebuah Senapan Kalau Masalah Sil Kebocoran Pada Sil Itu Sebenarnya Adalah Hal Yang Rumrah Tapi Untuk Pemula Memang Kadang-kadang Bingung Tapi Tidak Usah Khawatir Kawan Untuk Senapan Di CVS Sodor Kebanyakan Kita Sudah Kita Lengkapi Dengan Seper Pacadangan Sehingga Kawan-kawan Jika Ada Masalah Itu Tidak Usah Takut Dan Tidak Usah Khawatir Telepon Aja Kami Bantu Caranya Untuk Mengatasinya Oke Langsung Masuk Ke Siapa Si Yang Mendapatkan Program Biasiswa Program Sedekah Dari CVS Sodor Yang Masuk Cuman Satu Orang Yaitu Bernama Siapa Kemarin Lupa Saya Saya Cek Dulu Atas Nama Ilyas Ilyas Sul Firdaus Ilyas Sul Firdaus Ini Di Pondok Pesantren Darut Tauhid Beliau Sudah Melengkapinya Dan berhak Mendapatkan Satu juta Untuk Bulan Ini Yang Segera Kita Transfer Ke Kepala Sekolahnya Ini Atas Nama Bapak Ma'ruf Irsyad Ini Akan Segera Kami Transferkan Seperti Itu Berarti Ada Lebihan Tiga Juta Iya Masih Ada Tiga Juta Dan Kita Akan Berikan Kepada Kawan-kawan Di Bulan Depan Di Bulan Depan Yaitu Tanggal Tujuh Lagi Tanggal Tujuh Lagi Nanti Kita Akan Berikan Untuk Empat Orang Lagi Empat Orang Yang Berhak Mendapatkan Program Biasiswa Dari CV Asador Satu Juta Untuk Empat Orang Kalau Yang Sudah Pernah Bisa Mengajukan Lagi Enggak Bisa Tapi Dengan Syarat Masalah Yang Lain Ya Bukan Masalah Yang Ini Kalau Ini Tunggakan Tunggakan SPP Atau Tunggakan Biaya Makan Dan Lain Lain Itu Totalnya Ada Tiga Juta Tapi Kami Berikan Cuma Satu Juta Kalau Misalnya Mas Ilyas Ini Perlu Lagi Untuk Kedepannya Untuk Bulan Depan Ingin Mengajukan Lagi Mohon Maaf Tidak Bisa Di SPP Mungkin Biaya Beli Seragam Atau Mungkin Biaya Apa Itu Namanya Apa ya Pak Biaya Buku Biaya Buku Itu Bisa Tapi Kalau SPP Lagi Mohon Maaf Itu Belum Bisa Ya Seperti Itu Kawan Kan Ya Biar Adil Dan Merata Ya Kalau Mungkin Bisa Enggak Lebih Lagi Bisa Kalau Penjualan Kita Lebih Besar Lagi Kalau Saat Ini Kita Baru Bisa Memberikan 4 Juta Untuk 4 Orang Pemenang Atau Yang Beruntung Kalau Mungkin Penjualan Di CVS Meningkat Lagi Mungkin Kita Akan Bisa Naikkan Lagi Untuk Berikan Biasiswanya Seperti Itu Kawan Untuk Kawan Kawan Yang Mungkin Mendengarkan Berita Ini Silahkan Di Share Untuk Kepada Teman Temannya Tetangganya Atau Mungkin Saudara Saudara Yang Membutuhkan Saya Ulangi Lagi Untuk Sarat Dan Ketentuannya Satu Surat Keterangan Dari Sekolah Berserta Dengan Tanda Tangan Atau Stemple Resmi Dari Sekolah Dua Adalah Bukti Foto SPP Yang Ketiga Adalah Foto Anak Bersama Gurunya Yang Keempat Nomor WA Dari Sekolah Yang Akan Kita Verifikasi Yang Kelima Nomor Rekening Dari Sekolah Atau Kepala Sekolah Kalau Mungkin Tidak Kepala Sekolah Kan Ini Saya Di Pesantren Kalau Ketemu Langsung Dengan Guru Dengan Kia Itu Kan Sulit Oke Bisa Dengan Lurah Pondoknya Atau Kepala Pondoknya Oke Seperti Itu Kawan Dari Kami Tim CV Asodor Kurang Lebihnya Mohon Maaf Salam Satu Laras Salam Satu Bid Salam Jedor